Kondisi utilitas di wilayah Kuta Selatan atau Kutsel kembali menjadi sorotan dalam rapat koordinasi atau rakor yang digelar di kantor camat Kutsel pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam rakor yang dipimpin kasih terantib kecamatan Kutsel Ikadek Agus Alit Juwita ini mengemuka berbagai keluhan yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini. Keluhan itu diantaranya kabel yang semeraut, tiang provider yang banyak bermunculan tanpa koordinasi, serta respons pemilik utilitas yang dinilai masih lamban dalam merespons warga. Contohnya, ketika terjadi kabel putus atau tiang yang roboh. Dalam kesempatan tersebut, Alit menegaskan akan mengambil langkah tegas dengan memotong kabel provider yang mengganggu kenyamanan warga jika dalam sepekan laporan itu tidak direspons. Dia mohon maaf jika dalam waktu seminggu laporkan tidak ada respons dari pemilik provider dan utilitasnya sangat mengganggu kenyamanan warga, maka terpaksa diputus. Alit juga menyayangkan pemasangan tiang-tiang provider yang menjamur tanpa ada koordinasi ke pihak terantib. Ini seperti dongeng membangun candi dalam semalam, tiba-tiba banyak tiang yang terpasang. Dia juga mengungkapkan bahwa pihak kecamatan sering melakukan itu, namun respons mereka agak lambat. Kalau seminggu tidak ada penanganan, maka akan dieksekusi. Mereka manggut-manggut saja. Dalam waktu dekat juga provider mengusulkan setiap desa melakukan pendataan agar mempercepat penanganan mengenai rencana dilakukan perapian kabel. Kabel jatuh yang sangat menganggu harus segera ditapis. Jangan lama seperti tiang di Goa Gong, biasanya ditangani lebih dari seminggu. Sedangkan perwakilan PLN mengusulkan agar kabel provider jangan mendompleng di tiang PLN. Pihaknya segera bersurat ke desa dan kelurahan mengenai rencana perapian kabel. Memang dalam seminggu ini ada sampai 15 laporan kabel jatuh karena cuaca ekstrim. Termasuk tiang beranak pernah ada koordinasi. Keluhan akan penanganan kabel semaut ini juga diungkap Bendesa Adat Pecatumade Sumerta. Menurut dia, kondisi utilitas saat ini memang boleh dibilang agak amburadul dengan banyaknya kabel bergelantungan. Karena itu, penanganannya ketika ada laporan juga harus ditingkatkan ke depan. Sugi Adyana melaporkan untuk Denpos Channel.